Belum ada hasil usai kuar-kuar tangkap Harun Masiku dalam sepekan. KPK bilang begini. Sudah lewat sepekan sejak wakil ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan pihaknya akan menangkap buronan Harun Masiku dalam waktu 7 hari alias 1 minggu. Hingga saat ini, pernyataan yang disampaikan Alexander di Kompleks Parlonel Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 11 Juni 2024 lalu itu belum terrealisasikan oleh lembaga anti rasuah. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika menjelaskan proses penyidikan, termasuk pencarian Harun Masiku yang telah menjadi buron selama 4 tahun masih dilakukan. Saya pikir itu nanti kami serahkan kepada penyidik ya, untuk bagaimana prosesnya, strateginya dan taktiknya, kata Tessa kepada wartawan dikutip pada Kamis 20 Juni 2024. Dia menegaskan bahwa pernyataan Alexander Marwata sebelumnya hanya merupakan harapan agar Harun Masiku bisa segera ditemukan. Bukan indikasi bahwa KPK sudah mengetahui keberadaan Harun Masiku. Kembali lagi kami berharap sebagaimana harapan pimpinan kami Pak Alex Marwata untuk tersangka HM bisa segera ditemukan. Ujar Tessa Sekedar informasi, pernyataan Alex ini sempat menuai kritik dari para pegian anti korupsi. Ketua IM 517 Institut M. Praswat Mugraha misalnya yang menilai pernyataan Alex justru bisa menghalangi penyidik untuk segera menemukan Harun Masiku. Pernyataan Alex Marwata malah menghalangi proses penyidikan dengan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Harun Masiku tentang keberadaannya sehingga menghambat kerja-kerja penyidik yang sudah susah payah melakukan identifikasi keberadaan. Kata Praswat dalam keterangannya dikutip pada Selasa 18 Juni 2024. Alex seakan menyuruh kabur Harun Masiku dengan membuat pernyataan semacam itu. Tambah dia. Pernyataan Alex Sebelumnya, Alexander Marwata mengucapkan penyidik sudah mendeteksi keberadaan Harun Masiku. Saya pikir sudah tahu lokasi Harun Masiku penyidik. Katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 11 Juni 2024. Mudah-mudahan saja dalam satu minggu ketangkap. Mudah-mudahan, tambah Alex.